Intro Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman kerja tempur pasukan terjun payung Ivanovo di utara Artemovs. Rekamannya ramai beredar di media sosial telegram pada Rabu 8 November 2023. Infanteri bersayap yang beroperasi sebagai bagian dari kelompok penyerang kecil menyerang benteng musuh dari beberapa arah, menggagalkan rencana salah satu unit Ukraina untuk maju menuju posisi pertahanan Rusia. Selama pertempuran berikutnya, pasukan terjun payung berhasil menangkap dan menghancurkan satu unit BMP-1 dan sebuah tank ringan buatan barat. Musuh mencoba melakukan serangan balik tetapi mendapat dukungan tembakan dan mundur. Pejuang Rusia berhasil mendapatkan pijakan dari posisi yang direbut kembali. Rusia melaporkan secara total 525 pesawat Ukraina dan 254 helikopter. 8.646 kendaraan udara tak berawak. 441 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 890 prajurit Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 306.860 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-623.